Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin ongol-ongol singkong nah ini adalah makanan tradisional yang rasanya ngangin banget karena rasanya yang enak banget dan kenyal kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai ya Nah untuk bahannya 500 gram singkong dihitung setelah dikupas lalu potong-potong nah sekarang ke singkong singkongnya kita kukus sampai empuk selama 20 menit menggunakan api sedang nah setelah 20 menit aku kukus nini singkongnya udah matang kita angkat nah ini dia bahan pelengkapnya singkong yang telah dikukus 275 gram tapioca 225 gram gula pasir 750 ml santan garam pasta pandan dan panit cair nah sekarang siapkan blender kita masukkan semua bahannya yang pertama masukkan dulu singkongnya nah ini aku masukkan selagi panas gula pasir gula pasirnya kalian boleh tambah atau kurangi sesuai selera garam disini aku pakai setengah sendok teh vanili cair seperempat sendok teh dan santan disini aku masukinnya sedikit demi sedikit nah sekarang kita blender sampai halus nah kalau sudah halus seperti ini nah sekarang kita masukkan tepung tepioca atau tepung kanji nah terakhir kita masukkan sisa santannya nah ini kita aduk dulu ya supaya tidak beterbangan pas di blender lalu masukkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan kita tutup dan kita blender lagi sampai tercampur rata nah ini sudah cukup dan tercampur rata matikan blendernya nah sekarang kita saring supaya tidak ada adonan yang bergerindir selamat menikmati selamat menikmati nah ini setelah aku saring dan sekarang akan aku aduk dengan spatula sampai tercampur rata nah disini aku sudah siapkan noyang ukuran 20 cm olesi dengan minyak tipis-tipis ke seluruh bagiannya lalu kita tuang adonannya nah disini aku sudah siapkan kukusan ini kukusannya sudah panas nah sekarang kita masukkan kuenya kukus selama 50 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil atau sampai mateng ya jangan lupa tutupnya dikasih serbet supaya airnya genet nah sambil menunggu ngukusnya mateng kita siapkan untuk taburan kelapanya disini aku siapkan 200 gelam kerapa parut 1,4 sendok teh garam aduk sampai tercampur rata dan 1 lembar daun pandan nah ini akan aku kukus ya supaya si kelapa parutnya itu tidak gampang basi nah setelah 50 menit aku kukus nah ini kita buka nah ini sudah mateng kita angkat dari kukusan nah sekarang kita kukus kelapa parutnya selama 10 menit menggunakan api sedang nah ini sudah mateng kita matikan api kompornya lalu kita angkat nah ini kita tunggu kuenya sampai benar-benar dingin baru kita keluarkan nah ini sudah dingin kita keluarkan dari loyang bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula supaya lebih gampang ngeluarinnya nah sekarang kita potong-potong nah jangan lupa si pisaunya dikasih plastik supaya tidak nempel ini aku akan potong menjadi 4 bagian lalu potong-potong lagi menjadi 5 bagian seperti ini nah terakhir kita potong-potong kecil atau sesuai selera nah ini tinggal kalian gulingkan aja ke dalam kelapa parut seperti ini nah simpan di atas piring atau kalian kalau untuk jualan bisa dimasukkan ke dalam mika nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah ini dia ongol-ongol singkongnya udah jadi sekarang akan aku cobain nah ini teksturnya kenyal banget nah ini pas dimakan lumer banget di mulut ini rasanya enak karena perpaduan antara singkong dan gurih karena pakai kelapa nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe